Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin ide jualan terbaru, jajanan enak kekinian, disukai semua orang. Ini cara membuatnya mudah, bahan-bahannya juga simpel, murah meriah, dan mudah ditemukan. Ini enak banget, luarnya itu renyah, dan isiannya bikin lagi. Nah, bagaimana cara membuatnya, dan apa saja bahan yang digunakan, simak terus videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan 4 buah tahu, lalu haluskan. Disini saya menggunakan garpu. Setelah halus, pecahkan 1 butir telur. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut masukkan bahan berikutnya. Disini sudah ada 2 siung bawang putih yang sudah saya haluskan. Berikutnya, 2 buah cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong kecil. Ini opsional ya. Lanjut, ada 1 batang daun bawang. Sama ya, dipotong-potong kecil semua. Dan 1 buah sosis. Yang terakhir, saya pakai 2 buah bakso. Semuanya dipotong-potong kecil. Setelah semuanya masuk, lalu diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu diaduk lagi ya, sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, jangan lupa koreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang, bisa ditambahkan. Nah, ini semuanya sudah tercampur rata. Rasanya juga sudah pas. Lanjut, tambahkan 3 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji. Dan diaduk lagi ya, sampai tercampur rata. Nah, ini semuanya sudah tercampur rata. Ini sudah cukup ya. Lanjut, ini akan saya pindahkan ke dalam plastik segitiga, atau boleh juga menggunakan plastik biasa. Nah, ini dia untuk isiannya sudah siap. Sisihkan ya. Lanjut, kita siapkan alas kerja. Dan ini ada kulit lumpia. Ada beberapa kulit lumpia. Nanti akan kita pakai secukupnya ya. Kemudian untuk perekatnya, disini saya menggunakan tepung terigu yang ditambah air untuk teksturnya agak kental seperti ini ya. Nah, karena ini kulit lumpianya kurang bagus, banyak yang bolong-bolong, jadi saya pakai 2 lembar seperti ini. Kalau teman-teman dapat kulit lumpia yang bagus, cukup 1 lembar ya. Lanjut, kulit lumpia ini kita isi dengan adonan tahu yang sudah kita buat di awal. Untuk banyaknya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah diisi, kemudian kulit lumpianya digulung seperti ini. Ini caranya mudah sekali teman-teman. Kemudian ujungnya dikasih perekat menggunakan terigu yang dikasih air. Dan ini hasilnya. Kalau ada yang kurang nempel, bisa ditambahkan lagi perekatnya ya. Kemudian sisihkan. Nah, lakukan seperti itu sampai selesai ya. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Candu Masak, jangan lupa like, subscribe-nya ya. Dan nyalakan loncengnya juga, agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih. Nah, ini lanjut saya gulung kulit lumpianya, dan ujungnya jangan lupa dikasih perekat supaya nempel. Nah, ini semua sudah selesai diisi dan dibontuk. Hasilnya jadi 16 piece ya, dan ini siap untuk digoreng. Sebelumnya sudah saya panaskan minyak, langsung saja masukkan kulit lumpianya. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil supaya matangnya merata, dan isiannya juga matang ya. Kalau sisi bawahnya sudah kuning kecoklatan, jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Setelah semua sisi kuning kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, langsung saja angkat dan tiriskan. Kemudian goreng sisanya, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, tahu gulung aromanya sudah matang semua, siap untuk dinikmati. Dan langsung saja kita coba ya. Luarnya itu garing, renyah, dan isiannya padat. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya, matangnya juga merata sampai ke dalam. Dan ini langsung saya coba, bismillah. Hmm, enak teman-teman, luarnya itu renyah, garing, isiannya yang padat, dan gurih, ini benar bikin nagih. Selamat mencoba ya. Ini cara membuatnya mudah, bahan-bahannya juga simple, murah meriah, cocok untuk ide jualan. Untuk dijual bisa dikemas menggunakan mica seperti ini ya, atau bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, jangan lupa ditambahkan saus supaya rasanya lebih enak, tapi ini tanpa saus sudah enak kok. Dan seperti ini hasilnya, selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat. Sekian dulu resep hari ini, kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Terima kasih telah menonton!